Halo Dulur Sampu Rasun bagaimana kabarnya semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah balik lagi bersama saya Steve Dul Austin pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Sashrenotic tahun 2021 Okelah Dulur tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok pasukan tentara bayaran dari Amerika Serikat bernama Black Swan disana mereka sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah desa di negara Georgia untuk melakukan sebuah misi mereka disewa pemerintah Inggris untuk meredam penolakan warga di sebuah desa dimana di desa itu akan diadakan pembangunan pipa gas yang mengharuskan warga di desa itu mengosongkan tempat tersebut Black Swan mendapat tugas itu dari seorang ejen khusus dan petinggi SIS yang bernama George namun saat akan membujuk warga di desa itu ternyata warga sudah bersiap untuk melawan pasukan Black Swan di tengah kekacauan itu William Lewis yang merupakan pemimpin Black Swan saat itu menginginkan putrinya Grace untuk menjadi pemimpin baru Black Swan ke depan dan ia ingin menguji putrinya untuk mengambil keputusan dari situasi tersebut Grace memutuskan untuk membunuh semua pria dewasa dan semua anak laki-laki disitu dan membiarkan para wanita tetap hidup tujuannya agar bisa menyebarkan ketakutan dan efek teror dari pasukan Black Swan pertempuran berlangsung hingga malam hari dan tanpa disadari aksi kekejaman dan pembantaian pasukan Black Swan saat itu direkam oleh seseorang dan wajah Grace tampak terlihat jelas dalam video rekaman itu di tempat lain kita akan diperlihatkan pria yang bernama Tom yang sedang mengunjungi istana kecil tempat tinggal anggota keluarga bangsawan Inggris disana dia mengambil sebuah cincin peninggalan keluarga bangsawannya yang akan digunakannya untuk melamar kekasihnya Tom juga bekerja sebagai anggota pasukan khusus di SIS kemudian kita diperlihatkan berita di televisi menyiarkan siaran Black Swan yang mendapatkan regnotics atau perintah penangkapan dari Interpol karena video pembantaian yang dilakukan oleh Black Swan di desa sebelumnya tersebar di sosial media George dan Perdana Menteri Inggris membahas permasalahan tentang berita Black Swan pemerintah Inggris ingin melepas tanggung jawab dan tidak ingin terlibat dengan masalah pembantaian Black Swan di desa itu kemudian Perdana Menteri secara halus meminta George untuk melenyapkan semua anggota Black Swan di tempat lain Tom mengunjungi kekasihnya yang berprofesi sebagai seorang dokter dia bernama Sophie maksud kedatangan Tom kesana adalah memberikan sebuah tiket pesawat kepada Sophie karena Tom berencana mengajak Sophie berlibur ke Paris dan ingin memberi kejutan dengan melamarnya disana tak berselang lama Tom mendapat sebuah pesan dari bosnya yaitu George dimana Tom diminta untuk bertugas dalam sebuah operasi penangkapan sementara itu di markas Black Swan Grace yang mengetahui rencana pemerintah Inggris memberitahkan anggota lainnya untuk bersiap dan memberitahu ayahnya bahwa pasukan SIS akan meninggalkan mereka mereka semua pun berencana kabur kembali ke Amerika namun tampaknya ayah Grace lebih memilih untuk tinggal dan menahan serangan demi melindungi putrinya tak berselang lama Tom mendatangi markas Black Swan dengan berpura-pura menjadi pengamat rumah sehat perempuan yang menemui Tom langsung menolak tawaran Tom tapi Tom yang mengetahui kedok wanita itu langsung menyerangnya dengan suntikan bius komandan operasi penangkapan yaitu Mayor Biset meminta agar tidak ada korban jiwa dari operasi penangkapan tersebut tetapi tiba-tiba George menemui William Lewis yang sudah menunggu penangkapannya melihat tidak ada Grace disitu George menyuruh prajuritnya untuk mencari Grace dan disana George membunuh William yang merupakan pemimpin pasukan Black One saat itu Bersamaan dengan itu Tom dan rekannya yang bernama Declan melihat seorang wanita yang membawa sebuah granat yang diduga wanita itu adalah Grace namun yang terjadi Setelah kejadian itu Mayor Biset memarahi Tom karena Tom sudah melanggar perintahnya yang tidak mengizinkannya adanya korban dalam penangkapan tersebut tetapi hal itu memang tidak bisa dihindari Tom dan Declan pun mengatakan kepada Mayor Biset sepertinya ada orang yang sudah membocorkan rencana penangkapan tersebut tidak menerima alasan apapun Mayor Biset tetap menghukum Tom untuk tidak bertugas sementara waktu setelah itu Tom sedikit menceritakan rencananya untuk menikah dengan Sophia kepada Declan yang merupakan sahabat sekaligus rekan kerjanya Setelah operasi penangkapan itu Tom mengunjungi Sophie di rumah sakit dan Sophie pun mengobati lukanya disitu Sophie terlihat marah kepada Tom karena menganggap Tom tidak memiliki perasaan karena merasa biasa-biasa saja setelah membunuh seorang wanita Tom pun berusaha meyakinkan Sophie agar tidak marah dan menerima kenyataannya bahwa begitulah pekerjaan yang harus dijalaninya Sophie pun kali ini mencoba untuk mengerti Kemudian Tom bertanya kepada Sophie tentang tiket pesawat yang diberikannya Namun karena tidak ingin naik pesawat Sophie pun membuang tiket tersebut Tom dan Sophie pun memutuskan untuk pergi menggunakan kereta Di stasiun kereta terlihat seorang wanita penyandang disabilitas akan berangkat ke Paris menggunakan kereta yang sama dengan Tom dan ternyata wanita itu adalah Grace Di sana seorang kondektor meminta Grace yang sedang berada di dalam toilet untuk menunjukkan passwordnya Tetapi karena Grace tidak membukakan pintu kondektor itu membuka paksa pintu toilet dan inilah yang terjadi Grace pun membunuh kondektor itu dengan sadis Secara bersamaan Tom pun ingin ke toilet dan di sana ia melihat Grace keluar dari toilet dengan noda darah di gagang pintu toilet Berasa curiga Tom pun memeriksa toilet dan menemukan mayat kondektor berada di sana Kemudian Tom menghubungi markas SIS dan menginformasikan bahwa Grace ada di kereta bersamanya Declan kemudian menyampaikan informasi dari Tom kepada Mayor Bisset Terlihat Mayor Bisset kemudian mengirimkan pesan kepada seseorang dan ternyata dia mengirimkan pesan kepada Grace yang memberitahukan bahwa lokasi Grace sudah diketahui oleh pasukan SIS Rupanya si Mayor inilah orang yang membocorkan operasi penangkapan saat itu Mengetahui hal itu Grace dan anak buahnya pun segera menjalankan rencana mereka dengan membajak kereta itu Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan adanya kebakaran di terowongan kereta langsung mengirimkan timnya ke sana Tapi ternyata tim yang datang adalah pasukan Black Swan yang menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran Tom yang melihat gerak-gerik mereka langsung bergegas dan mencoba menghentikan aksi mereka seorang diri Di sana, Tom kembali ke dalam kereta untuk memeriksa keadaan Sophie Namun tetapi, pasukan Black Swan juga masuk ke sana untuk mencari Tom Saat mereka lengah, Tom pun menyelinap keluar kereta Tom kembali menghubungi Mark SIS untuk mengabarkan situasi di kereta itu Di mana situasi itu sepertinya sudah diatur oleh pasukan Black Swan Di sana, Tom berhasil mendapatkan foto Grace dan mengirimkannya ke Declan Namun Mayor bisa juga meminta foto itu untuk dikirim ke ponselnya Pasukan Black Swan mulai mengebor atap terowongan rel kereta Dan pengeboran atap terowongan itulah tujuan utama pasukan Black Swan dalam rencana ini Grace yang mengetahui seseorang sedang memfoto dirinya Ia pun menyuruh anak buahnya untuk memburu orang yang sudah memfotonya Grace memerintahkan anak buahnya untuk menyita semua ponsel Sandra yang berada di kereta Di sana, Sophie menyembunyikan ponselnya di kaos kakinya Dan mengambil ponsel milik orang lain yang tergeletak di situ Dan memberikan ponsel milik orang lain itu ke anak buah Grace Kemudian, telepesi menyiarkan berita pembajakan kereta yang dilakukan oleh Black Swan Di sana, Perdana Menteri Inggris yang tidak ingin terlibat lebih jauh lagi Dengan kekacauan yang diperbuat Black Swan Memberitakan George untuk mengambil alih operasi dan segera melenyapkan Black Swan Di sana, Grace meminta ponsel ke seorang bapak-bapak Tetapi bapak-bapak itu berkata ponselnya telah hilang saat ledakan kereta sebelumnya Lalu tiba-tiba Grace menembak bapak-bapak itu yang mengakibatkan pelurunya tembus Dan melukai seorang anak gadis yang berada di dekat bapak tersebut Melihat itu, Grace segera mencari seorang ahli medis di kereta tersebut Untuk mengobati luka anak itu Di sana, Sophie pun mengaku dia adalah seorang dokter Dan Sophie membutuhkan air untuk mengobati luka anak itu Dan Sophie pun diizinkan membawa anak itu ke toilet untuk diobati Sementara itu, pasukan SIS yang dipimpin oleh Mayor Bisset Sudah tiba di depan terowongan kereta dan mengatur rencana penyergapannya Tak bersalang lama, George datang ke sana untuk mengambil alih operasi penyergapan itu Di tempat lain, Tom mencoba mengeluarkan Sophie dari bawah kereta Karena Tom mengetahui rencana SIS yang akan menghancurkan kereta tersebut Untuk melenyapkan seluruh pasukan Black Swan Namun tetapi, Sophie menolaknya Sophie lebih memilih mengeluarkan anak gadis itu Dan Tom pun dengan berat hati menuruti permintaan Sophie Karena terlalu lama di toilet Anak buah Grace pun memaksa membuka pintu toilet Dan sebelum anak buah Grace masuk ke toilet Sophie pun meminta Tom untuk membukulnya Agar tidak menimbulkan kecurigaan kalau dia sudah membantu Tom Bersamaan dengan itu, pasukan SIS yang sedang mengintai pun diserang oleh pasukan Black Swan Pasukan SIS mengatakan bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan Black Swan Dan tak berselang lama, Grace menghubungi mereka melalui jalur internet Dia mengajukan dua tuntutan yang harus mereka pilih untuk membebaskan Sandra Grace meminta agar pemerintah Inggris tampil di televisi Dan mengakui bahwa mereka telah menyewa Black Swan Untuk perintah pembersihan desa di Georgia itu Atau pemerintah Inggris harus membayar 500 juta dolar untuk mereka Dan mengamankan perjalanan mereka kembali ke Amerika George pun menyepakati tuntutan yang kedua Dengan menyediakan uang 500 juta dolar Sementara itu, Tom berusaha mengeluarkan anak gadis itu dari terowongan kereta Dan menyuruhnya menemui pasukan SIS yang berada di depan terowongan kereta Tetapi anak buah Grace menghalanginya Dan akhirnya anak gadis itu pun berhasil keluar dari terowongan kereta Dan berjumpa dengan pasukan SIS Di sana, Grace mengintrogasi Sophie terkait lolosnya anak gadis itu Grace mencurigai kalau orang di luar kereta yang membantu anak gadis itu kabur Adalah orang yang mengenal Sophie Sophie membantah tuduhan Grace dan Grace hampir mempercayainya Namun sayang ponsel yang disita dari Sophie terbukti bukan ponsel miliknya Kemudian anak buahnya mencari keberadaan ponsel Sophia Dan akhirnya ponsel milik Sophia pun ditemukan Tom yang tidak sengaja memasuki area pengeboran Mencoba mencari tahu apa yang direncanakan mereka Dan akhirnya kita tahu inilah tujuan utama rencana mereka Ternyata Black Swan merencanakan aksi balas dendam kepada pemerintah Inggris Dengan meledakan seluruh jalur pipa gas milik perusahaan Di sana Tom mencoba menghentikan aksi mereka Di tempat lain, George dan Mayor Bisset menemui Grace untuk bernegosiasi Tapi tiba-tiba Grace membunuh Mayor Bisset Dan disitu mereka berdebat saling menyalahkan tentang pembantaian di desa itu George menyalahkan Black Swan yang tidak profesional melakukan pekerjaannya Dengan meninggalkan saksi hidup setelah pembantaian di desa tersebut Sementara itu, anak buah Grace merekam percakapan mereka Dan mengugah video itu ke Youtube Hingga akhirnya pemerintah Inggris pun menyetujui untuk menyerahkan uang 500 juta dolar Kepada pasukan Black Swan Agar para Sandra dibebaskan dan nama mereka tetap bersih di mata masyarakat Di sisi lain, Tom menghubungi Declan dan menginformasikan rencana Black Swan Yang akan meledakan terowongan kereta dan menghancurkan jalur pipa milik perusahaan Briggs Setelah menutup telepon dari Tom Declan kembali menghubungi seseorang Dan ternyata Declan menghubungi Grace Rupanya Declan juga seorang pengkhianat SIS Yang selama ini telah membocorkan semua informasi dari strategi penangkapan Black Swan Declan mengatakan semua informasi yang dia dapat dari Tom Dan Declan memberitahu Grace kalau Sophie adalah kekasih Tom Dan tanpa Declan sadari, George mendengar semua percakapannya Grace pun mengirimkan pesan kepada Tom melalui pensi yang milik Sophie Meminta Tom untuk segera menemuinya Jika tidak, Grace akan membunuh Sophie Dan beruntungnya, dalam perjalanan saat akan menemui Grace Tom bertemu dengan Oliver kakaknya Grace dan Tom pun menyandra Oliver Kemudian saat akan bertukar Sandra Grace dan Oliver membawa Sophie keluar dari jalur pipagas Dan jalur pipagas itulah yang akan digunakan mereka untuk melarikan diri Di sana juga, Tom mengejar Grace dan Oliver yang membawa Sophie ke jalur pipagas Di sana, Oliver membiarkan Grace dan Sophie pergi Sementara dia menghalangi Tom dan terjadilah pertarungan Setelah itu, pasukan Black Swan pun melepaskan para Sandra Dan saat para Sandra berladaan keluar dari kereta Di antara mereka ada beberapa orang dari pasukan Black Swan Yang berpura-pura menjadi bagian dari Sandra yang dibebaskan Tetapi hal itu diketahui oleh pasukan SIS dan yang terjadi Di sana, pasukan SIS menembak mati para anggota Black Swan Namun pasukan SIS tidak melihat keberadaan Grace di situ Untuk kesekian kalinya, Grace berhasil lolos dari sergapan SIS Dan George pun akhirnya menjadari bahwa pengkhianat di SIS adalah Declan Grace yang sudah merasa terpojok pun memutuskan meledakan terowongan saluran pipagas Milik perusahaan Brigas yang sebelumnya sudah dipasangi bahan peledak George dan Declan yang terkena efek ledakan pipagas akhirnya tersadar George menawarkan kerjasama kepada Declan Agar Declan mau menolongnya dari rentuhan bangunan di situ Namun tetapi, Declan menolaknya Setelah itu, Declan lari dengan membawa uang 500 juta dolar tersebut Tom yang baru tersadar dari efek ledakan itu melihat Grace masih menyenderah kekasihnya Grace pun menusuk paha Sopi agar Tom tidak mengejarnya saat dia lari Namun Sopi malah meminta Tom untuk mengejar dan menjatuhkan Grace Di tengah kekecauan itu, televisi menyiarkan berita video rekaman pengakuan Grace dan percakapan Grace dengan George sebelumnya Yang telah diunggah ke Youtube oleh anak buah Grace yang pada akhirnya pemerintah Inggris pun terbukti terlibat Grace yang dikejar Tom pun berniat untuk menghabisi Tom Tom akhirnya berhasil menjatuhkan Grace Tetapi Grace mencoba merayu Tom dan membujuknya agar Tom bergabung dengan Black Swan Karena Tom adalah sosok istimewa yang cocok untuk menjadi pemimpin Black Swan sejati Di sana Tom pun sesaat merenungkannya dan yang terjadi Di akhir film kita diperlihatkan Tom yang melamar Sophie Di saat acara pernikahan itu berlangsung Tom tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari bosnya yang mengatakan Kalau keberadaan deklan dan uang yang dibawanya kabur sudah diketahui Dan Sophie pun menyuruh Tom untuk menjatuhkan mereka sekali lagi Oke lah dulur dan film ini pun udah hanbor Nah itulah dulur seluruh aru cerita film SIS Red Notice tahun 2021 Jika ada kritik kesalahanmu pun saran silahkan tulis di komentar Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton